Assalamualaikum Dulur Boboto Sadayana Jumpa deh tepang deh jensi gua Mangboya Gelandang Persibandung Maklok mengakui bahwa kebugarannya belum mencapai level maksimal Jelang menghadapi Persija dalam lanjutan Liga 1 pekan ini Menurut Maklok, kondisi badannya masih terasa lemas akibat rasa nyeri pada bagian perut ketika membela tim Nas Indonesia beberapa waktu lalu Sebelumnya, nama Maklok sempat menghilang dari daftar susunan pemain tim nasional menghadapi Kurakau Hal tersebut disebabkan karena Maklok menderita nyeri yang hebat pada bagian perut beberapa jam jelang pertandingan Maklok menjelaskan saat ini masih menjalani masa pemulihan yang didampingi tim Medis Persib Untuk memantau perkembangannya, ia juga harus melewati serangkaian pemeriksaan agar mendapat rekomendasi bermain dari tim Medis Persib Ya kondisi saya baik, tapi masih ada sedikit masalah di area perut Saya banyak scan sekarang di rumah sakit untuk cek ada masalah atau tidak Meski belum mendapatkan jawaban atas penyakit yang dideritanya, pria berusia 29 tahun itu merasa kebugarannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya Terlebih ia juga sudah tidak sabar untuk menghadapi laga kontra Persija Yang mana laga itu amatlah penting bagi maung Bandung Tapi saya lebih baik sekarang dan persiapkan untuk hari minggu nanti harus ready Persi Bandung akan menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini Jelang pertandingan itu, kedua supporter mulai memanas dan melakukan pesaiwar di media sosial Apa yang terjadi di media sosial mengundang komentar dari mantan ketua umum DJ Kmania, Ferry Indra Sarif Menurutnya, pesaiwar jelang pertandingan Persib kontra Persija merupakan hal yang biasa Pesaiwar itu hal yang biasa dalam sepak bola Kalau mau pesaiwar, silahkan Kalau mau duduk bersama, ayo Ferry menjelaskan memang sangat menyayangkan adanya pesaiwar sebab lebih baik supporter duduk bersama Seperti yang dilakukan dirinya dengan duduk bersama petinggi Viking Persib klub Herujoko Provokasi itu bisa tumbuh subur apabila ada kelompok yang terpojokan Tapi kalau semua bisa menahan diri untuk tidak terprovokasi, pasti provokatornya akan hilang Sejatinya, supporter itu adanya di dunia nyata Pesaiwar yang dilakukan supporter di media sosial merupakan mental pengecut Kalau saya sama Herujoko, ini generasi supporter tua, ya kami nggak main sosial media Sementara itu, Herujoko juga mengatakan tidak penting pesaiwar yang dilakukan kedua supporter di media sosial Seharusnya kedua supporter sudah mulai dewasa untuk meredakan perselisihan tuntasnya Gelandang Persibandung, Maklok mengakui calon lawan mainnya di pekan ke-11 Persija Jakarta merupakan tim kandidat juara di musim ini Maklok menjelaskan ada banyak perubahan yang dilakukan Persija Terutama saat memilih Thomas Doll menjadi pelatih kepala Bagi Maklok, keberadaan Thomas Doll di kursi kepelatihan Persija Jakarta mampu memberikan banyak dampak positif Selain posisi di papan kelas men yang lebih baik dibandingkan Persib Thomas Doll juga berhasil menerapkan filosofi bermain kepada para pemain Persija Secara permainan, Maklok menilai tim macan kemayoran saat ini sangat kokoh dari berbagai sektor Koneksi yang baik antar pemain juga disebut Maklok menjadi kelebihan Riko Simanjuntak dan kawan-kawan Pasalnya penerapan skema ala Thomas Doll didukung dengan koneksi antar pemain yang sudah terbangun sejak beberapa tahun kebelakang Kendati demikian, Klok mengaku tidak gentar akan kekuatan yang dimiliki Persija Pemain naturalisasi berdarah Belanda itu, optimis Persib akan melakukan segala upaya Demi memenangkan pertandingan sekaligus melanjutkan tren positif yang sudah diraih dalam 3 laga terakhir Saya percaya Persib sendiri dengan Luis Mia, kami punya era baru dan tren yang sudah positif Saya pikir pasti di kandang sendiri kami harus menang lawan siapapun tuntasnya Saya pikir pasti di kandangnya